Intro Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Pulu Sungai Selatan, Haji Ramawati, didampingi Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, serta Kepala Seksi Sarana Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi melakukan kegiatan sosialisasi ke Desa Badaun, Kecamatan Dha Barat terkait monitoring jaringan internet dan bijak bermedia sosial bagi perempuan, Senin 22 Maret 2021. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kantor Desa Badaun ini turut dihadiri oleh Kecamatan Dha Barat, Ketua TPPKK Kecamatan Dha Barat, Sekretaris Desa Badaun, dan Ibu-ibu PKK Desa Badaun. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kepala Bidang Komunikasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kepala Bidang Komunikasi, mengatakan pelaksanaan sosialisasi ini adalah sebagian dari rencana aksi yang telah disusun terkait dengan PKK 2D di Sabadaun, di mana dalam rencana aksi tersebut, diantaranya itu membantu apart desa dalam pembuatan website dan menghidupkan sistem jaringan desa. Di samping itu juga dijelaskan tentang sosialisasi bijak bermedia sosial. Terkait dengan kunjungan kami ke desa Badaun ini Kami melaksanakan sebagian dari rencana aksi yang sudah disusun Terkait dengan PK2D untuk desa Badaun Di mana kita di dalam rencana aksi tersebut Ada penyuluhan, kemudian membantu aparat desa Terkait dengan pembuatan web Kemudian juga terkait dengan jaringan di sini Di samping itu juga ada sosialisasi terkait dengan masalah bijak bermedia sosial Kemudian di samping itu juga ada kita komunikasi, diskusi, dan sharing Dengan ibu-ibu PKK di desa Badaun yang didampingi oleh ibu ketua tim pembera kecamatan Juga pada hari ini ada di samping kita Yang mana semuanya itu dengan tujuan adalah untuk lebih meningkatkan Kesejahteraan ibu-ibu PKK di desa Badaun Dan umumnya kesejahteraan masyarakat desa Badaun Yang mana nanti juga akan dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat Kali ini kita dilaksanakan tidak terlepas dari tujuan kita Yaitu dengan acuan kepada visi dan misi kabupaten Untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, teknologis, inovatif, dan agamis Untuk kesejahteraan dunia dan akhirat Tim liputan HSSTV melaporkan Terima kasih telah menonton!